Kemistri pemain timnas U22 Indonesia semakin baik di setiap pertandingan. Sehingga skuad Garuda Muda diakini bakal tampil lebih garang lagi ke depannya di SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia memang tampil garang dalam dua pertandingan SEA Games 2023. Pada laga perdana Rizky Rido dan kawan-kawan sukses meraih kemenangan 3-0 atas Filipina pada Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Kemudian pada laga kedua skuad Garuda Muda sukses menang besar atas Myanmar dengan skor 5-0 di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Dengan hasil ini, timnas U22 Indonesia diakini semakin bagus. Bahkan para pemain dinilai sudah mampu beradaptasi dengan baik di Kamboja ini. Tak hanya itu, penyerang timnas U22 Indonesia, Ramadan Sananta pun mengaku bahwa kemistri para pemain semakin bagus. Tim merah putih semakin kompak dan hal itu telah ditunjukkan saat timnas menghadapi Myanmar menurutnya. Dengan kemistri pemain yang semakin bagus, Ramadan Sananta pun percaya timnas U22 Indonesia semakin bagus ke depannya. Bahkan ia percaya skuad Garuda Muda bisa tampil lebih garang lagi di sisa penyisihan grup AC Games 2023 nanti. Timnas U22 Indonesia masih memiliki dua laga sisa penyisihan grup, yakni melalui Timor Leste pada minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, dan Kamboja pada tanggal 10 Mei mendatang. Kita perlahan untuk mengatur kemistri pada pemain semua dan ke depannya kita lebih baik lagi. Ujar Ramadan Sananta kepada Awat Media di Kamboja, Jumat, tanggal 4 Mei tahun 2023. Hal ini berbeda dengan pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Syafri yang mengaku belum puas dengan penampilan anak asuhnya. Pelatih berusia 60 tahun tersebut mengaku ada beberapa kesalahan yang masih harus diperbaiki anak asuhnya. Bahkan skuad Garuda Muda masih memiliki beberapa pekerjaan rumah, PR, terkait taktik yang belum berjalan dengan baik. Untuk itu, Indra mengaku sebelum menghadapi Timor Leste nantinya akan ada evaluasi yang diberikan. Dengan harapan para pemain timnas U22 Indonesia bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Sebab Indra menargetkan Witan Sulaiman dan kawan-kawan bisa terus menunjukkan peningkatan di setiap pertandingan. Untuk itu diharapkan kualitas pemain timnas U22 Indonesia diharapkan bisa lebih baik lagi ke depannya. Bahkan Pratama Arhan dan kawan-kawan diharapkan bisa lebih garang lagi saat menghadapi Timor Leste nantinya. Jujur kami tim pelatih belum puas melihat pertandingan kita karena masih banyak kesalahan di grup taktikal dalam memutuskan apa yang terbaik. Kata Indra Syafri. Banyak kesalahan yang masih ada dan itu akan kami perbaiki di pertandingan melawan Timor Leste nanti, ucapnya. Pelatih asal Sumatera Barat itu menekankan anak asuhnya bakal menunjukkan peningkatan ke depannya. Yang jelas kami berkeinginan kualitas permainan timnas Indonesia mulai dari pertandingan ke pertandingan lebih baik, tuturnya. Sementara itu, timnas U22 Indonesia saat ini memimpin puncak klasemen sementara grup AC Games 2023. Tim asuhan Indra Syafri ini menempati posisi puncak dengan mengemas 6 poin dari 2 laga. Kemudian timnas disusul oleh tim Tuan Rumah Kamboja yang menempati posisi kedua klasemen sementara dengan mengemas 4 poin dari 2 laga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!